Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Metro, Ansilla Hernani, meminta Rumah Sakit Ahmad Yanni Metro mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan rumah sakit di bawah daungan pemerintah daerah. Pihak manajemen harus berintegritas dan profesional dalam menempatkan pegawai yang berkompeten, khususnya yang berada di bagian pelayanan. Petugas diharapkan mampu bersikap ramah dan menyesuaikan kondisi setiap calon pasien yang datang. Hal itu menanggapi keluhan warga Hadimbulio Barat yang kecewa akibat tidak mendapatkan penanganan medis memadai saat di IGD Rumah Sakit Ahmad Yanni Metro. Warga yang kecewa dengan pelayanan yang terkesan berbelit-belit dengan dalih ruangan penuh memutuskan melarikan pasien ke rumah sakit lain. Komisi 2 DPRD Metro menyarankan rumah sakit untuk memasang papan informasi yang menggambarkan setiap kondisi layanan rumah sakit, seperti jadwal praktik dan kehadiran dokter dan tenaga kesehatan, sehingga ketersediaan ruang perawatan. Hal itu untuk menghindari miskomunikasi antara pihak rumah sakit dan masyarakat yang ingin berobat. Menurutnya rumah sakit pelat merah itu diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan prima yang menyasar ke seluruh lapisan masyarakat di kota Metro. Harapannya ke depan, supaya mungkin nanti tidak terjadi miskomunikasi, pihak rumah sakit kalau bisa menempatkan karyawan yang khusus di front office adalah karyawan-karyawan yang memang secara personality, dengan senyum saja mungkin bisa menenangkan pasien yang datang. Karena sekali lagi, saat kita menerima pasien, pasien rata-rata itu dalam kondisi yang panik. Karena mungkin anaknya dalam kondisi menurut dia ini sudah segera harus butuh pertolongan saat kita membawa orang tua kita. Nah, dalam kondisi seperti ini diharapkan teman-teman yang ada di front, bagian depan, terutama di IGD, yang juga menerima administrasi, bisa menampakkan wajah yang mungkin lebih murah senyum, lalu kata-katanya kata-kata yang bisa menenangkan hati. Jadi penekanan-penekanan yang sifatnya humanis sangat diperlukan supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti yang terjadi kemarin. Dari Metro, Yoyo WD melaporkan.